Saya William Darmawan dalam Smart News Update hari ini, Rabu 19 Oktober 2022. Small Listeners, Presiden Jokowi Dodo dan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Gianni Infantino sepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh setelah terjadinya tragedikan juruhan yang menewaskan 133 orang. Jokowi mengatakan salah satu transformasi yang akan dilakukan adalah menjamin keamanan dan keselamatan pemain dan penonton dalam pertandingan sepak bola. Jokowi mengatakan pemerintah akan merubukan Stadion Kanjuruhan dan membangunnya kembali agar sesuai dengan standar FIFA serta menjamin keselamatan pemain dan penonton. Berita selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memfasilitasi 800 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia CHSE sepanjang 2022. Menteri Sandiaga berharap melalui program sertifikasi CHSE ini, para pelaku dapat memberikan keyakinan lebih terkait produk pelayanan pariwisata Indonesia sudah memenuhi gold standar, sehingga semakin meningkatkan kepercayaan wisatawan domestik maupun internasional. Berita terakhir, Kementerian Kesehatan menginstrusikan semua apotek agar tidak menjual obat bebas ataupun obat bebas terbatas dalam bentuk cair untuk sementara waktu. Instruksi ini menyusul merebaknya kasus gangguan ginjal akut misterius atau gangguan ginjal akut progresif atipikal yang menyerang anak-anak, umumnya balita. Selain itu, untuk pencegahan, orang tua yang memiliki anak terutama usia balita untuk sementara tidak mengkonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten. Sekian berita hari ini. Kita berjumpa lagi dalam Smart News Update berikutnya. Sampai jumpa!